Tidak ada yang berlaku. Anggapnya Adul Qadar. Rasa darah ini ganjil. Sehingga darah ini ganjil. Aneh-aneh. Adul Qadar mulai tanggal Cici Romantun. Malah tidak lama, darah ini mulai ruah. Sekiranya ruahnya. Saya sering melihat Adul Qadar. Kadang mulut, kadang gilhijah. Saya akan jenisnya ontem. Saya akan melarakan. Saya akan melarakan duit pada THR. Saya akan melarakan pengeiran. Saya akan melarakan suara besar. Adul Qadar. Saya akan melarakan adul Qadar. Itu malam di turunan Quran. Kur'an itu turun Ramadan. Apa itu sahal? Duhijah. Duhijah. Saya akan melarakan. Saya akan melarakan adul Qadar. Di daerah Adul Qadar itu malam di turunan Quran. Dan di daerah adul Qadar itu. Macam-macam. Mereka Romantun seperti itu. Tapi ada kelas-kelas premium. Ada kelas umum. Kelas umum. Sepertinya Romantun. Yang ganteng. Gantengnya dipilih salah satu. Jadi itu pembatasan. Jadi di daerah adul Qadar itu turun. Padahal tak ramai adul Qadar melihat adul Qawarah. Menurut Qadar. Tapi ilmu ini merendah. Biasanya. Mereka bicara. Mereka berat pada nuzul Qadar. Kemudian berat pada nuzul Qadar. Dari nuzul Qadar, sepulsi ke-10. Malam di atur-alanya. Masa bingung. Apa itu ke-10. Tidak orang-orang memikir. Nuzul Qadar yang resmi dengan kitab-kitab. 17. Liatul Qadar. Liatul Qadar. di sifatnya apa? Malam turunnya. Atau bingung itu? Bagaimana kadang ngiri? Ngoblok, wong kok ayam mengur? Pokoknya orang apal Qur'an lah. Ibu-ibu apal. Terus orang apal ibu-ibu apal juga apal ayat ini. Paling tidak apal maknanya. Tidak banyak yang ada. Semua orang apal. Kemudian saya kasihkan. Kasihkan. Karena anak dimaknanya waris itu kesana yang mati. Adalah Allah orang mungkin mati. Maksudnya orang apal ayat ini. Ini orang apal ayat ini. Karena anak dimaknanya waris kesana yang memberi, mati. Padahal pengiran Rafaqal. Mati. Ada orang apal ayat ini. Ini 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 orang apal ayat ini waris. Waris kesana kan? Mati. Terus ini orang apal ayat ini. Terus Alkitab itu kitab apa saja. Injil itu kitab. Ya kan? Alkitab. Kau khawatir dari Njil. Ini maksudnya orang Al-Quran. Ini sebenarnya. Paham ya? Saya tak marah itu orang apal ayat ini. Ya. Ya. Salim. Salih boyang. Salih boyang. Salih boyang. Salih. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar. Jadi. Kita-kita ini kelompok ahli sunnah. Apa? Mal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah. Tapi matiab kita pasti benar. Ya apalau ayat ini. Kan jelas ya ayat ini. Kemudian kitab ini. Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super. Ya kan? Allah yang milih loh. Bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih. Itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu. Uniknya Allah bilang. Famin hum zalimul. Linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuan itu kurang ajar. Dolem. Sekarang pertanyaannya. Orang yang Dolem itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah. Yang Faseq udah keluar dari Islam. Mereka menarikun bagian itu dari Altinas. Fahim? Bersama-sama menariknya terprovokasi orang-orang. Yang mau izinkan itu adalah Islam yang enak besar. Orang Islam yang enak kembangan. Orang Islam yang dikeris adalah Islam. Itu keliru. kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim, artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari noboh islam itu kan normal, misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilakukan orang yang dolim mau ngamun mau kerobok tapi tetap dia pilihan tapi tentu nanti yang terbaik yang kerja keras tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya saya ulang lagi ya, tak latihan misalnya ja'an nasuh manusia itu datang wamin hum zehidun wamin hum amrun, wamin hum bagrun artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zahid amar bakar orang-orang yang dipilih oboh itu itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih oboh itu ada yang berstatus dolim nah kenapa tetap dipilih oboh itu ya karena dia punya status tak kelompok itu tak paare itu dia mau ngalamin kalaulah lelayatud kodar soalnya dengan diri apa sih dengan diri aneh-aneh kan lelayatud kodar mulai tanggal si jeho malah yang lama lelayat nyari malai rahatsh segitu rahatsh saya sering melihat tulqadar kadang mulut, kadang dilhijjah seperti saya jenisnya ontem seperti orang yang melihat ini duit untuk THR saya ngomong pengecangan ya, sawal seluruh besar yang ada melihat tulqadar saya melihat tulqadar itu malam diturun oleh koran koran itu turun ramadhan, saya tahu sawal sawal yang tahu, dilhijjah tahu dilhijjah tahu saya melihat tulqadar itu malam diturun oleh koran, koran itu turun macam-macam, ramadhan dibolak tapi ada kelas-kelas premium, ada kelas umum kelas umum ya semuanya ramadhan semuanya ganjil ganjilnya dipilih salah sitok jadi itu pembatasan apa? koran itu turun surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yawma akmal tulakum turun tanggal biar tanggal songo arofah lul hijjah ini haji wadah padahal ta'rif hiratul qadar layar Allah un sila fihil koran ya tapi ilmu ini mari debat biasa yang menghormati orang yang dikatakan orang yang dikatakan tanggal biar lelah tulqadar tanggal seligur yajari lelah tulqadar ya kalau nuzul qadar, saya akan lihat lelah tulqadar apa orang-orang yang dikatakan itu bingung? oke, orang tahu memikir lelah tulqadar itu yang resmi kitab-kitab tanggal biar 17, lelah tulqadar tanggal padahal lelah tulqadar disifat apa? malam turunnya lelah tulqadar lelah tulqadar bingung kadang-kadang ngirim, goblok, wong kok hanya mengurut karena tahu mikir aku mau goblok, goblok, goblok jadi ada ilmu paradok, tenang, santai, padahal ya tak berbeda ya, nusul Al-Qur'an, tanggal biar, yang resmi, cara kitab-kitab fitullah serum hantu, Netul Qadar, yang resmi, seligur terus Netul Qadar itu, mulan apa? mulan diturunkannya Al-Qur'an, berarti tanggal biar lo, gue jadi jamin ya kan, Inna Anzal Nahu Fi Laylatil Qadar, saya tak tahu, Luzul Al-Qur'an, tanggal biar fitullah, laylatil Qadar, seligur terus, laylatil Qadar kemalam diturunkannya Al-Qur'an turun, tanggal fitullah, berarti laylatil Qadar, tanggal ahahahahaha oh, orang-orang idar, kamu bisa mau bukanku, yang kok milah kita lah, walaupun al-Qur'an terjadi, orang-orang tidak berhasil, kalau orang-orang, itu setelun, laylatil Qadar, laylatil Qadar, pulang tujuhnya Al-Quran, kok betul tanggalnya? kan enggak tahu gimana? Alhamdulillah Tidak berapa? Ini pinter Betul, berarti keliwat Jadi ilmu itu kabeh bingung Ya biasa bingung Mereka buddha itu baru Barukah Barukah Kalau orang dipilih pengirahan, tidak memilih dari buddha Tapi pengirahan memilih dari pinter Tidak syukur Tapi kadang saya melihat, kalau buddha saya melihat Moddha itu enak-enak Cantai Liatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu Filel Normalnya kan Aynu nuzuli Al-Quran, ya Aynu lelatil Kodar Berarti tanggal Dara wadil Inna lillahu Inna lillahu Ini tak warai ilmu yang orang alim Meskipun samaan boleh bantah Siji ya, kadang keterbatasan ilmu Nomor lo hasut Bantah kan sebabnya macam-macam Hasut, nomor lo bantah gue kegiatan Kayak orang kuliah, agak kritis kan Dara nira pinter Jadi cocoklah itu bantah Enggak khas-khasan Cerdas Nomor papan, bantah itu sifatnya Wadil Menang kalah protes Berarti itu ralanan, berarti wadil Tukang protesnya wadil Nomor lima, bantah itu berarti Dia punya keiskalan Tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu Jadi problem anda Ditimpangkan ke saya, itu rasapan Problem-problem itu kok ditimpangkan ke saya Begini terang Hukumnya Allah Ta'ala itu Ada yang berstatus itu lugu Lugu itu ya lugu ummi Karena agama ini memang ummi Umi itu lugu Sehingga agama ini gak perlu diterangkan Ngetikannya Abu Hanifah Agama ini ketika datang Itu orang lugu, lugu itu murni Murni itu Proporsional Sehingga sifat ummi itu baik Misalnya saya bilang gini Rumah nawas gak keliru Kalau kamu sholat itu batal kalau makan Itu ukurannya satu upo atau satu piring Satu upo kan Itu sudah batal Terus kalau saya bilang gini Kalau ada tamu gak imangan Itu satu piring atau satu upo Tidak jawab Satu piring Orang yang misalnya Ustaz keimangan Aku satu upo Lalu anda ditanya gini Lalu definisi makan itu apa? Memasukkan satu piring ke mulut Atau satu upo ke mulut Dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan Tapi dalam bab kormat tamu itu Satu piring Setuju ya? Tak paham pinter Tak paham ya? Setuju ya? Ustaz pinter Lu jawab Ustaz pinter Uroh Lelatul Qadar Misalnya Lelatul Qadar menjadi super Karena ada sesuatu yang super turun Yaitu Lelatul Qoran Jadi menjadi super Karena yang turun adalah sesuatu yang super Dan itu artinya tanggal Lelatul Qadar Lelatul Qadar Lelatul Qadar Atau mungkin Jadi perdebatan ulama' Tentang Lelatul Qadar Malah ada wali yang bilang Saya tiap hari mendapat Lelatul Qadar Itu malah Malah pusing Malah pusing Udah gak usah mikir itu Jadi hukumnya Allah itu ada dua Ada hukum itu lugu Dan ini bagus Makanya saya itu Kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul Saya ulang lagi Kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah Faro'in Dulu mungkin banyak yang ingat lah Ketika Tahun berapa lupa Tapi ada seorang Menteri dan pakar Islam Menggulirkan isu Hak waris itu sama Lelaki dan perempuan Sama Alasannya karena perempuan sekarang Kerja Jadi gara-gara kesamaan gender Kemudian mereka ingin dibagi waris itu apa Sama Lidha Qadarim Suqadil Menteri itu ditentang Gerakan itu pernah menguat Termasuk yang bisa Dengan tanda kutip Bisa menghentikan gerakan itu Termasuk itu saya Yang punya pikiran gitu Tak parah nih Tak tantang Tak tantang begini Saya bilang gini Anda ngomong ini itu Karena pinter Atau karena tren Tak tanya Ya karena pinter Saya ini kan Orangnya keren Punya kepangkatan Just lah Kematangan just Kepangkatan dunia Maksudnya Nah cara pengiran Bujudnya Cara ukuran dunia itu just lah Tak tanya Saya itu pak Termasuk yang setuju Gerakan kesamaan gender Dulu kan Lelaki perempuan itu Beda sekali Karena lelaki kerja Perempuan enggak Sekarang Sama Sama-sama kerja Maka warisnya harus sama Terus saya tanya gini Lalu penyebab Warisan itu Kerja Apa Lelaki Dia jawab kerja Dia enggak ngerti Kalau ngadepin saya Saya ini kan orang alim Yang biasa belajar mantik Ini ratuh Nak kongalim Sembrono ya Ini Ketika tak tanya gini Lalu misalnya Saya punya anak Yang anak saya putri itu Direktur BUMN Atau Direktur Bank Atau Direktur PT Besar Kemudian anak lelaki saya Idiot Goblok Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan Dapat warisan Berarti anak saya perempuan itu Yang dapat warisan dong Anak saya lelaki kan idiot Enggak kerja Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi Malah anda ini aneh Sudah kerja Direktur BUMN Hanya karena dia kerja Dia dapat warisan Karena anda bilang Asbabul irisi adalah kerja Kalau saya bilang Karena empati Saya juga agak fair Yang kerja juga butuh modal Enggak saya warisi Tapi yang idiot Tak warisi Karena warisan berdasar Empati Lalu anda milih mana? Bingung Sampai dia ikhrol Saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini Karena anda ngomong sama orang-orang Goplek Kata saya Terus saya bilang Saya ini ngaji wahab Hatam berkali-kali Anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah Maka menurut Islam Yang menjadi hak waris Itu sebabnya Zukuroh wal unasah Kelelakian menjadi dapat dua bagian Keperempuan menjadi Satu bagian Dan itu Islam tidak mau urusan Dengan prestasi maupun empati Mujar Rodul Zukuroh Dan Mujar Rodul Unusah Sehingga dengan seperti ini Itu Islam tidak ribet Coba kalau kamu pakai Ilatul Hukmi Pakai cara berpikir Logika Mana ruwet? Karena tadi Kalau kesamaan gender itu karena Perempuan kerja Lalu misalnya Yang lelaki Idiot misalnya Atau pengangguran Warisan kamu kasihkan siapa? Kalau Kerja itu menjadi alasan hukum Kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh tidak? Tidak Yang sudah kerja Malah kamu kasih warisan Yang nganggur Tidak Berarti berdasar pes Atau berdasar empati Kalau kamu dapat warisan Idiot dulu dong Idiot dulu Goblok dulu Kecelakaan dulu Baru dapat warisan Karena dapat empati Yang sudah PNS tidak perlu dapat Warisan Karena sudah ker Juga ruwet Seperti ini ruwet tidak? Ruwet Kata Imam Haro Mengerinya mengusali Agama itu kadang Dinuna Dinul Ajax Kita ikut yang lugu saja Allah bilang Lelaki dapat dua bagian Dari perempuan Ya lelaki yang punya Alat kelamin Penis Perempuan yang punya Farji Ya sudah gitu saja Tidak usah ruwet Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu Nanti lama-lama begini Kalau diteruskan Ada seorang Doktor Fekih Perempuan Dia menguasai Fiqh sholat Ruhin lanang tapi Tidak menguasai Fiqh sholat Lalu yang jadi imam siapa? Kalau berdasar prestasi Perempuan dong Karena dia doktoral Fiqh sholat Dia menguasai Aneh-anehnya sholat Ghoro ibu masaili sholat Dia menguasai Sementara Ruhin takoi sholat itu apa? Pokoknya dikugas Ngadek terus lugu Terus ngadek Kembali Apa? Ada mulut Nah salam ngalerin Dia tahunya hanya itu dok Lalu kalau nuruti Imam sholat adalah Yang terpandai Dalam Fiqh sholat Tentu yang imami Perempuan Tapi agama ini tidak seperti itu Pokoknya Yang terpandai Yang terpandai Yang terpandai Jadi makanya Kata Imam Haruman Dinuna dinul ajais Sampai Sayyid Muhammad itu Sering ngutip beliau Ini kan Allahumma imanan Kaiman il ajais Ya Allah Semoga iman saya Menerima konsep engkau itu Kaiman il ajais Imannya Yang terpandai 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 Itu bagus Daripada kamu pakai argumentasi Karena argumentasi ini Sebetulnya kelihatan cerdas Tapi ada kebodohan masif Karena tadi Kalau hak waris kita Otak adik Dengan prestasi Maka yang pro empati Akan protes Faham ya? Masa yang sudah kerja Dikasih banyak Yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati Juga aneh Masa dapat warisan Harus goblok dulu Harus kecelakaan Dulu Maka Rasulullah Pernah ngentikan Ketika ditanya Lalu warisan itu Untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu Fali aulah rojulin da'karin Jadi Nabi sempat ngentikan Kata rojil Kemudian direvisi da'karin Fali aulah rojulin da'karin Semua ulama ngentikan Dha'karin di sini adalah badal Nabi ngentikan rojulin Kemudian Nabi ingat Kalau rojul itu identik Dengan lelaki dewasa Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi Dha'karin Tidak harus dewasa Yang penting Lelaki Jadi meskipun lah baru lahir Dalam keadaan baru lahir Namanya apa? Kan dha'karin kan? Belum bisa dikatakan rojul Paham ya? Nabi ngulang dua kali Fali aulah rojulin da'karin Ini penting saya utarakan Supaya clear Jadi agama itu Tidak usah diotak adek Ya itu tadi Misalnya imam sholat itu lelaki Ya sudah lelaki Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki Jangan dibalik ini Yang dikatakan lelaki itu orang kuat Jika meskipun perempuan kalau kuat Misalnya perempuan anggota peluan Lelakinya cemen idiot Maka imamnya perempuan gitu Karena makna lelaki adalah kuat Ini kerwatan Jadi agama itu tidak seperti itu Nah sekarang kembali ke pilihan Yang dikatakan pilihan itu orang hebat Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Tidak ada yang pilih Tumpen Tumpen tidak ada yang pilih Alam raya ini milih Allah Dan semua di alam raya ini milih Allah Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya Apa terserah kita? Apa terserah kriteria? Apa terserah definisi? Dalam konteks kita sebagai obyek Diambil Tentu terserah yang punya Kemudian Allah bilang Orang-orang itu saya pilih Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan Tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya Berstatus dolim Ya tapi tetap dia dolim Tapi tetap dipilih Kenapa? Ya karena Allah yang punya Saya misalnya orang kaya Boleh tidak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya Saya orang kaya Beli HP mahal Medium dan paling buruk Boleh tidak? Boleh orang saya yang punya Tidak boleh Saya orang kaya harus beli HP yang mahal Yang bilang harus siapa? Nah kegebelokan kita ini seperti ini Kalau orang-orang itu HP ini saya larang Kalau orang-orang itu saya berpikir Saya berpikir saya 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 Nah kita-kita ini sering berpikir mengatur Tuhan Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim Terus Islam Indonesia Jadi sampling Islam seluruh dunia Ya tidak usah Sombong Mayoritas juga orang yang kaki Raperu Raperu GR jadi sampling Percontohan Islam internasional Raperu Misalnya terus Jadi contoh Masjid Haram Ini Jumatan di Indonesia Berangkat untuk rokok Baru itu Baru itu diusap-usap Untuk pojok Pager Nah misalnya Mekah Terus dianggap Karena mencontoh Islam Indonesia Kacau Kacau Raperu 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 Biasa Biasa Terus misalnya Mencontoh Islam Indonesia Di Indonesia Di jaharan wali Terus tahlilan Lungguh Nanti setengah jam Lalu Raudah Di Kepung Mekah Medina Di jaharan Nabi Lungguh Sat jam Nabi Lungguh 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 Malah Nabi Sekarang Aftalul Khaib Dengar Wah Malekat Satang Langit Misalnya Ya Nabi Dengar Sepura Kau Tapi Sepura Tidak boleh Doakan Nabi Dengar Muhammad Tidak boleh Masjid Tahlila Dengar terus kamu gunakan ya misalnya terjadi percontohan islam dunia terus nabi kaputo ditalkan tidak ditakut iwaman rebukah terus nabi waraiwaman nabi yuk hahaha mesti nabi ya, laku nabi jadi kita ini sering kumal luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan entar orang tidak usah menggunakan paham, kenapa? tidak usah menggunakan, mayoritas itu mayoritas saja tapi tidak usah GR jadi apa? percontohan internasional mungkin kalau masalah islam damai ya bagus tapi itu kan tidak hanya Indonesia dimana-mana yang islam damai juga banyak, dan yang tukaran juga banyak atau yang tukaran tidak pernah memaklumatkan ini percontohan janda ya biasa saja saya ulang lagi ya maka menurut saya tidak akan benar pendapat khawarid atau pendapat islam-islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari islam karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap dolim artinya tetap dolim itu tidak menjadi dia keluar dari status islam paham ya? sekarang saya tanya yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? ya siapapun yang bergeografis di Indonesia lahir sebagai akte Indonesia saya orang Indonesia kemudian ada yang penjahat ada yang maling kita penjara apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? enggak kan? sama ketika orang islam menjadi zina dan fase koruptor keluar dari islam enggak? enggak karena Allah tetap bilang famindum apa? famindum jelas ya? saya tidak mengarah khawarid kenapa? kalau khawarid cara berpikir itu ekstrim setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status islam itu bahaya sekali karena nanti kalau itu iya kita akan kehilangan banyak orang apa? islam makanya Nabi 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 ngerti kan saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh dua per tiga itu kata ulama-ulama kalau kita pakai mazhab khawarid orang islam itu enggak sampai sepertiga karena banyak yang keluar dari islam itu wikeris enggak islam itu yakek enggak islam ngelakoni jimat enggak islam nyekel patok enggak islam duso gede enggak islam korupsi enggak islam terlalu banyak kita usir dari islam lalu kita ngusir atas nama apa? coba kalau atas nama Tuhan kamu enggak Tuhan atas nama wakil Tuhan Tuhan tidak pernah mewakilkan ke anda orang yang mandat yang kita tahu dari Quran ayat ini kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul linafsih dan sebagian dari itu adalah orang zalim dan itu jelas bagian dari itu artinya keluar apa masuk? keluar apa masuk? masuk meskipun yang yang zalim tetap berstatus zalim kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia paham ya? yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun ya tetap maling jelas ya? tenang Torah ya makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nu kafir mu'minan bil wisri kita tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan dusya kenapa ya? karena Allah bilang faminhum faminhum setengah sangking setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah tetap orang-orang pilihan maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokannya terus yang zalimul linafsih pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam yukur giri sampai apa? nafas apa? terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat cuma ada perilaku tertentu yang dadian Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya Allah misalnya itu bukan limai yastafir tapi limai contoh masjur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu mumisah itu ya kira-kira lontek atau apalah dia datang pulang ketika melihat anjing ngelati pasir dia berpikir ini gawisan kayak saya kemudian dia turun ke sungai yang mengembiri mainum anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwatnya dia tidak pernah istighfar telah lah punya perilaku yang menjadikan dia diampun banyak tidak seperti itu banyak makanya waya khfiru maduna zalika lima yasa mayasa itu ya yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi tidak di maafkan Allah tapi dia punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian di dimaafkan kayak Sakharatu Fir'on itu dia tidak pernah istighfar tukang sifir Fir'on dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi orang Jogja itu tidak jadi pas mau duel duel itu mau duel aduh sikir itu adalah yang penting kalau Musa imma antulkiya wa imma anakunan nahnul mungkin mungkin tapi gara-gara ini didikan Jogja ini tapi kalian sampai duel mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan semakin menang oh ini sudah jelas tarung apa itu jadikan rin apa kalian itu pengiran itu terus simpati wong kok sopan itu apa akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa imma antulkiya wa imma anakunan nahnul mulki monggo jadikan rin ya Musa juga Allah juga tidak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah memerintahkan Musa dilalah sopan jeningan mawon itu lucu jadi nabinya kolabel alku jadi nabinya enggak enggak jeningan rin mawon jadi coba itu kan unik dia tidak ingin diampuni Allah tapi lalah dia sebenarnya satu perilaku yang dijadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa imma antulkiya wa imma anakunan nahnul Nabi Musa juga bilang kolabel alku akhirnya makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharutu Fir'aun kalah setelah kalah langsung iman maka sekata Fir'aun ini jelas Musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu perusaha nah buktinya apa dari buktinya tadi monggo-monggonan kita hahaha makanya Fir'aun bilang innahu la kabiru kumul ladhi alamakumul shikhar wah itu mesti Musa itu guru kamu padahal dia tidak kenal sama sekali cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun wah itu mesti kenal semua itu gayaan itu mereka gara-gara monggo-monggonan monggo jenandri monggo jenandri monggo jenandri hahaha jadi makanya Samen jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar enggak tentu istighfar penting kita sepakat istighfar itu penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni nabi misalnya yang hentikan anawa kafilul yatim khatani viljan hai orang sering istighfar sama kafilul yatim kira-kira surganya cepat mana cepat kafilul yatim meskipun tidak istighfar kalau istighfar terus tapi mudah diri tak jamin alamatnya mudah jelas terus jelas al-bakhir itu koribun minan nar jelas alamatnya dekat-dekat situ lah paham ya jelas as-sakhi koribun minan wa koribun minan nas baidun minan nar al-bakhir lah baidun minan wa baidun minal janah koribun minan nar orang medit itu ya dekat-dekat situ alamatnya sudah dekat-dekat dengan rakam anawa kafilul yatim khatani vil berapa apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah tidak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah iri orang alim itu mulang itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai di laut makanya jendri rahmat sebab jarang istighfar harusnya istighfar tidak bisa langit bumi makanya kalau itu jarang istighfar bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin itu lebih mandi dibanding istighfar saya makanya Jibril dan Mikael orang-orang keren makhluk-makhluk keren saya baru cari hadis yang tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadisnya yang saya baca masih orang alim jadi agak ketat nanti kalau sudah ketemu nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua tagnya itu apa alim atau ya kamu alim dibanding yang dibawahnya semoga itu maksud apa jadi dibanding orang Papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salahna dia kata Allah tetap Fahmin Hum apa Fahmin Hum itu rujuknya ke yang depan termasuk orang-orang yang saya pilih adalah Fahmin Hum Zolimul Nafsi tetap dia di arena itu nisbatnya Islam tetap di area Islam itu meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkerturku warga Indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap bajingan yang koruptor tetap koruptor tapi menjadi warga Indonesia apa terus keluar dari warga Indonesia tetap warga Indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap Istofaena tapi tetap berstatus Fahmin Hum tapi rujuknya tetap Fahmin Hum itu setengah sangking Al-Ladhi Naf Taufaena mulai ngaji orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang salah itu apa-apa lalu saya juga menganggul oleh Ong Dolem semua orang soleh menganggul oleh Ong Dolem tapi ya dihukum saja misalnya dalam Islam ada Gisos ada Khad ada Khadul Qadab ada Khadul Sarika ya hukuman ya hukuman saja tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan setah status ya sama seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia ya manusia ya tadi misalnya manusia itu siapa ya manusia itu ya manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang tidak pernah salah kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia terus Mbak Rani apa? ketek tidak bisa makanya kembali lagi Dinul ajak kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu manusia seperti ini Manu siaya sudah maling ya manusia orang sholah ya manusia orang sedangkan ya manusia lelaki itu apa? yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisanya ya dia lelaki sholatnya dia ya bergaya kamu tidak usah bilang gini lelaki adalah yang cakep memimpin yang maco yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau tidak kalau agama menuruti logika logika itu tidak kacau lalu sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada Dinul ajais agama ini agama ummi agama ini agama ummi kata Allah ummi ummi itu lugu lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam itu apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang enggak ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab yang numpah mobil carry itu apa itu black melaku yang mobil itu itu altat jadi kacau enggak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana nah itu matanya ahli sunnah apa wal jamaah ketika rasulullah menghendikan layuk minu ahad dukum hatta yukhi bali ahi orang kok diartikan ini orang iman jika yang menyalah itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah karena status itu tidak pernah hilang yang hilang hanya kesempurnaannya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fahsek tapi kita tetap mu'min paham ya makanya setiap hadis itu kata ahli sunnah belayuk minu ahi imanan kehamilan apa yang berlaku ya berlaku 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 malam malam aku kadang melak goblak aduh saya itu sering dididik sama bapak saya sekumpul wang agak itu melak goblak makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan juga gak suka pidato juga tapi ya kersok kadang-kadang saya pun kadang-kadang kersok asal singkutus pernah guru pernah sepuh kadang kersok bapak tidak bahas pengajian udah ngomong balik dari bapak malah bingung ngomong apa coba kita dengan pedenya bilang Liatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29 Liatul Qadar wana itu malam Liatul Qadar lalu Liatul Qadar keren itu karena apa? karena nusulul Qur'an lalu nusulul Qur'an tanggal? kejublah lalu Liatul Qadar tanggal berapa? wah ada ini Alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih mau jadi fitnah berapa? 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 memang aku tidak pendapat tentang Alhamdulillah ayatnya seperti itu maka yang benar Liatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal sholah ya itu sudah anggap saja dapat Liatul Qadar berapa? 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 sekarang berapa? tpanya berapa? berapa? tidur tidur kemudian alamatnya sayur-sayur maksudnya alamatnya itu orang-orang maksudnya ayatnya itu kanji Nabi Mbah Dawa maksudnya orang-orang berapa ya? ya, lantul keter, tidak? aku semua orang bodoh, aku enak-enak happy ya? ya saya ulang lagi ya, jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar apa? keidealan, misalnya kita maling ya iman lah sebagai orang mu'min kok maling warga Indonesia kok kriminal itu iman tapi dia tetap orang Indonesia orang Islam tetap Islam meskipun dia asyik begitu Allah menghentikan sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim ya dolim ya dolim saja, jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ajar kacau, kriminal, tapi kan tetap dia orang Indo paham ya? tetap dia orang is Islam, tapi Islam yang dolim ya seperti saya sering cerita saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku dihidupan itu pilih tanggal orang islam yang dolim umat islam yang dolim ya tentu oknum ya tapi dari orang alim tadi itu orang umat islam, islam yang dolim jadi orang islam itu hanya dua umat islam sama islam yang dolim kalau pas fasek ya islam kumat kalau pas waras umat islam ya sudah itu bolak-balik ya jadi umat islam jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk itu berarti islam sang? kuman, kalau pas ngaji umat islam tapi kadang orang yang sama ya kadang umat islam kadang islam yang kuman ya sudah seperti itu dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi umat islam dan islam yang kuman jadi jelas ya jadi jelas sekali makanya orang Khawarid itu kata Rasulullah itu orang Khawarid karena dia menghilangkan status kejati dirian itu bahaya bagi kelangsungan negara negara maupun agama jadi misalnya kalau orang misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap tidak warga Indonesia terus mau dibuang kemana? sama kalau semua orang islam yang salah dianggap kafir selalu mau kamu buang kemana? padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah tidak wajib sholat orang kafir tidak wajib sholat tidak wajib puasa apa anda lebih ngeri? karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah islam berarti anda lebih ridho dunia ini rusak jadi misalnya zahid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir setelah kafir dia wajib sholat tidak? tidak kan? wajib puasa tidak? berarti kan malah hajur-hajuran karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan tapi kalau kita katakan islam kemudian kita bina kan ini jadinya aset dengan kamu katakan islam artinya menjadi aset kan? bandingkan kalau kamu katakan keluar keluar paham ya? makanya nabi ngintikan ele-ele umatku itu apa? khawarit karena ini bahaya 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 negara juga gitu andaikan kita berpikir ekstrim yang melanggar negara tidak warga indonesia yang demo tidak warga indonesia yang beda pendapat dengan pemerintah tidak warga indonesia negara ini habis kehilangan sekat persen warga indonesia ya biasa saja yang salah ya salah tapi tetap warga indonesia kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum asal objektif asal atin kayak misalnya santri saya yang santrinya Gusbak itu siapa? ya pokoknya yang haji kamu tidak usah pakai definisi ideal yang haji yang paham yang orang ngantuk yang pintar yang ya itu yang paham yang anak-anak jadi itu yang benar yang santrinya Gusbak itu siapa? ya ya yang haji yang ada yang ya pokoknya yang tekan yang ngelak yang melebur tidak paham ya paham ya yang tidak kalau orang itu itu pokoknya yang tekan malekat itu orang yang dihukum itu paham tapi malekat itu orang yang dirung itu salah pengeran itu tidak jamin tapi bukan malekat yang dilung yang dihukum itu orang malekat yang dilung malekat awam kenapa? masyur itu kan inna lillahi ta'ala malaikatan sayakina fil ardi yabdahu na khilakul zikri terus Allah punya sekian malekat yang tukang mencari-cari tempat dikir khilakul zikri itu tempat-tempat halal haram tempat-tempat ngaji kalau orang tahu ya tempat dikir dan tapi kalau orang peke maknanya tempat diajarkannya halal dan haram setelah ketemu orang ngaji terus kata malam malekat malekat singapian halumu ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malekat yang agak khasut tapi entah gimana khasutnya pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji karena dia nyari situ nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji tapi apa kata Allah hum al kaum mulayas qobihim jali suhum asal melok gabung tidak sepura kata Allah hum al kaum mulayas qobihim jali suhum mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam tetap tak ampuni kata Allah tidak penting niat ngaji nanti ikut hiburan alternatif nanti bangli ngomah sumpek ngadep ibucu terus tidak penting sebab agar melok nimbrung sah enak loh nah ya assalamualaikum ya sahuni-uni munus jadi agama itu tadi ya pokoknya jangan kulino merubah ke statusan makanya itu hebatnya hal sunnah apa wal jamaah setiap ada khatib la iman aliman la ahda lah gak ada iman bagi orang yang gak nepati janji semua ahli sunnah nafsir gimana? tidak ada iman semperna tapi dia tetap mu'min cuma tidak semperna tidak dihilangkan status mu'min masa orang indonesia kalau maling gak orang indonesia lo kamu buat kemana deh? ya tetap dia orang indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga indonesia tapi tetap orang indonesia jelas ya tadi cuma awras nalkitabel ladhinastofayna min ibadina terus orang yang istofayna itu berstatus fa minhum zhalimul inafsi tapi tetap istofayna tetap orang-orang apa? pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang is islam alhamdulillah ladhi hadana lihada dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim artinya mau muslim muslim pembawa jalanan gak keren jasa muslim pecinta itu meskipun salah tanggal ayo gumun gak tau mikir apa ya ya soalnya akulah yakin itu karena suara mayoritas suara Tuhan kalau malam kalau malam selikur lelikur ya miridanku tak tambah meskipun aku ya ya rada eskal tapi gue harus suaranya diangkat nanggih derek mau oh koran itu tak turun kan pada malam jadi normalnya itu berbarengan dengan malam tapi yasra sabu imani biasa ini fitnah itu bisa kapan saja anak ulama dulu bilang bisa kapan saja cuma kata ulama ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu ya bisa itu karena memang nuzulul quran itu kan tidak tidak semuanya di tanggal 17 betul ini jadi dimana-mana itu ada simbol simbol yang dipakai istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17 tapi kita tahu kan yang turun di haji wadah juga banyak coba haji wadah tanggal berapa 9 arofa bulan apa nulih dan banyak ayat turun esra me'rod misalnya ayat esra me'rod turun bulan apa rejb kan sebabnya ngaji dorah hatam kecangkeman jadi quran itu tidak hanya turun di roh ya biasa saja makanya kayak saya itu kan biasa ngaji quran setiap saat anggap lahatul qadar cuma kita yang ikut umumnya orang lahatul qadar itu tanggal 21 23 aku lah senang malekat yang bagian panitia itu jelas fokus di tanggal itu tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu bagi wali-wali tertentu mereka ngalami lahatul qadar kulalelah banyak wali yang bilang saya ngalami lahatul qadar kulalelah maksudnya karena kulalelah zaman nabi itu pernah dituruni kur dan semua itu artinya lahatul qadar tapi tentu ada simbol kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa 17 Agus sebetulnya ya enggak ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh karena dia tak merasakan dijajah Belanda daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngalahin penjajah banyak tapi kita butuh simbol jadilah kita ngambil 17 Agustus semua ini kok jadi tanggal itu ada tanggal hakiki tanggal simbol meskipun yang hakiki ya simbol simbol hakiki dong ya Alhamdulillah ya kok pintar maksudnya orang yang berpikir 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 tidak gak jelas wakala maksudnya aku berpikir karena saya itu kenapa tahu goblok barokah itu begini satu supaya saya tidak takabur saya akan terjelok orang yang berpikir orang yang berpikir kayak orang itu kayak orang naik naik jambeyan 17 Agustus apa orang ini pajatina nah itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau disini berapa nilainya kalau di uangkan 1 juta ada 1 juta bagi penonton itu kan gini cek goblok demi duit 1 juta gerebutan kayak gitu kan orang yang berpikir di lakon goblok banget jari yang merah tapi itu senang tapi kalau merah duit 1 juta orang goblok kayak gitu jadi orang yang berpikir aku anggel terus ngerti anggel maka rauh sama barang anggel berarti pinter gak orang goblok jadi orang yang berpikir jadi orang yang berpikir anggel maka saya menghindari barang anggel menghindari barang anggel itu satu kepintaran berarti orang bodoh adalah pintar jelas ya jelas ya Alhamdulillah makanya aku lalu yang berpikir pintar aku karena kamu tahu ngalim itu anggel menghindari barang sukar itu pintar berarti orang bodoh itu pintar tapi pintar dalam kebodohan harus respect orang bodoh itu tidak apa respect dia tahu gak apalah Qur'an yang anggel gak apalah hadis anggel mau jalan lain sesuatu yang anggel harus dihent dari menghindari barang anggel adalah kepintaran tapi kadang-kadang aku pintar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan hahaha 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 tapi itu syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sisi apa kepintaran miracles ada Allah itu siapa himal semua ini kita di surga nanti berstatus lama-hal影 itu semua karena fadwalnya Allah karena amal kita tidak cukup makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadwalnya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang gak pernah maksiat hidupnya to'at kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? saya karena gak pernah maksiat, to'at terus kata, wah ya sudah kamu disini aja 80 tahun ya kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun? si abid tadi ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama iya, kata kamu kan karena amal kamu, amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan? amal 80 tahun surganya tapi katanya kan, surga itu selamanya lama, sing selamanya lama, itu fadwalku itu gak ada habisnya kalau amal kamu ada habisnya terus kata orang tadi, mimpon kustikulum fadwal tidak aku kecewa jadi orang itu itu harus pakai logika makanya agama ini cerdasnya gak punya sanat lalu gunanya amal apa? kalau kita masuk surga mergup fadwalnya pengiran buca, kok geblek, gendeng, campur gak di sanat kita ini punya sanat dari guru-guru kita kalau semua surga, orang yang sifat itu min fadli, ada unsur fadwalnya Allah, meskipun kita gak amal karena tadi, kalau karena amal kita amal kita hanya soleh-soleh selama 10 tahun, itu gak soleh terus abg puber pacaran orang yang sifat itu jadi mubalek ya itu orang ayo ngaku aja tuanya di luang dutan gede-gede sunah rasul coba ke wapir suwi bareng islam manyara masih jadi mubalek banyak artinya gak 80 tahun total kita jadi orang apa? soleh mustafat itu soleh lagi gayaannya saya khusyuk ini saya nampak tril gaul untung orang-orang harlih ini saya nah kalau karena amal kita, berarti kita di surga hanya 80 tahun terus kata Allah tapi kata jengan surga selamanya lama yang selamanya lama itu fadwal saya anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga ayo kabeh faddleh seperti nasdi sinapu alladhi ahallana darul muqamati min fadlih bukan karena amal tapi omoh min fadlih bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah faddleh Allah karena faddle dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas jelas gini nama ayatin nama alladhi ahallana darul muqamati min fadlih lah ya mas hundur orang gapu anak ingin kita yang di dalam jana yang muka nah bahwa anak ingin kita dan anak ingin kita keman Eso tapi yang begitu yang ada kita klisi kalau orang anak ini kemukala yang di dalam jana ini warga yang bernak sudah perlu terawak sudah perlu macam-macam semakin kalau udah dari yang nganggur yang semakin kalau yang selesai sdra papan atas sesuai pengekiran sesuai kelas masing-masing semua kelas masing-masing melalui aku adalah aman dan juga aku nikam selama-selama ada apa-apa ada masalah swargos ada apa? wadzikrussani kita menyebut yang kedua atau BUI yang menyebut yang awal yang awal itu kita terserah karena menyebutnya binafisnya yang menyebutnya maksudnya nasab mana ini repot di atasnya berarti benar-benar akhirat itu ada repot ada konggilan walaupun kita mengatakan kafarul yang kafir apa lahirnya itu lahirnya orang-orang kafir itu pasti masuk neraka maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi ACB pasti kafir karena finalnya adalah di khusnul khotimah atau su'ul khotimah maka status sekarang status sekarang kita dikatakan mu'min ya sekarang yang sedang kafir ya sedang kafir bisa saja yang sedang fasek nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati fasek makanya kita tidak berhenti doa ya muqalibal kulub tebit kolbi ala karena kita tidak pernah tahu makanya status kafir ya wamatuh wahum kufar sebagiannya teman wamatuh wahum kufar status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir tapi kalau masih di dunia gini tidak jelas makanya saya sempurna ya kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya tidak mesti tidak mesti ya itu kalau atas nama apa agama kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa Indonesia kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga bisa saja mereka khusnul khotimah kita tidak pernah tahu makanya Allah terbilang dengan siapa dengan siapapun yang baik soal tidak diperangi kita perang tidak ada orang kafir tapi dibaca orang Islam ya malas tapi menengah sembelan soal itu kan bab sial bab mempertahankan diri itu tidak harus dengan orang kafir misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan Islam melawak paham ya makanya di kitab-kitab diterangkan ada bab di mana harbi harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir dalam konteks apa kita mau digarong orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan itu tidak adhifa anil adhifa aninafsi makanya Nabi yang mengkutilah dunia ma'alih bahwa syahid jadi itu kan disiplin fakir makanya ngaji ya makanya status sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah tidak boleh kumalu huruf saya saja su'ul khotimah kita punya cerita banyak misalnya khalid bin walid wahsi itu kayak apa nabi bencinya sama wahsi karena pembunuh sayyid hamzah tapi dia mati khusnul khotimah saklabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khotimah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawah tawah itu tawah itu ekspresinya macam-macam boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim itu ya benar ada ulama yang gak kereso dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya keangkuan saya kesombongan saya ini namanya istihad boleh bebas orang abduh bin mas itu gak senang punya santri yang dereknya dia karena kata beliau yang dereknya itu hina dia khawatir kumuluhur jadi kalau kelamakan di dereknya itu kan kumuluhur kadang tidak berokok ada yang tidak berokok bahkan nyumat ada yang nyumat kalau film geng Cina geng Cina kan kadang ini bangga kenapa geng Cina tapi banyak juga ulama yang mau biar gue ngiling-ngilingan di enggak apa-apa semua itu istihad kenapa semua itu enggak apa-apa kita makanya saya itu ya kadang salaman kadang karena istihad kita banyak Uwes alqarni itu gak mau salaman bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat berbeda anak atau masyarakat hormat sama orang alim tapi kalau itu terlalu masif nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuh keangkuhan keren gak? keren gak? keren apaan ini? sebabnya tidak ada yang keren di dunia yang keren adalah makanya salaman al-farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran kata salaman al-farisi keren kalau saya nanti masuk surga saya mau syukuran tak untang saya juga punya rencana syukuran di surga nanti tak untang dan enak kan gak usah biaya untang pesta besar-besaran enak seneng dugem-dugem maksiat karena saya babanmu widadarimu kita 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 nanti tak untang saya punya rencana sekali masuk surga bersyukuran besar-besaran kita tak untang orang-orang berat ini merokok lainnya kiri enak kalian kata salaman al-farisi gini kamu tidak usah mungkin mel puisque dia kita bilang Ya garim kamu orang terhormat kata salon al-farisi indahultul jannah faanagarım indahultun nar faana lahim jadi maksudnya As-Sablon Rasulillah ada yang dipanggil Ya garim adakah tidak mau tunggu sekarang ya panggilan itu semuatkan saya mau sewaktu surga kalau saya masuk saya masuk surga faanagarim, saya bersatu seorang mulia, tapi nanti kalau saya masuk neraka faanalaim, saya orang yang terhina jadi dulu ashabu rasulullah seperti itu, terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam misalnya saya, saya milih jarang ada soanan, saya dapat senang banyak santri soanan tapi bukan karena benci tidak, karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji di mana-mana suka yang tidak usah pakai kursi, kewiling-wilingan kalau saya dan kamu setara saya sebenarnya bisa saja minta kursi tinggi seperti ketua mk banyak kan, ngaji ini serapati ngalim, tapi kursi ini di the world, santri ini ngisar gua ini seperti pinter-pinter dibuat kitabnya makanan benar-benar kunangan yang rasul, apa yang modus ya tapi tidak sehutu saja, tapi hanya tenang tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umat rasulullah Alhamdulillah, ya sudah lahadzim sahabat lu nanti kan kamu sanggup moco kitab, ya gentiannya tidak ada masalah kadang saya moco, aku nguruk, kadang aku moco, tidak apa-apa tidak ada yang wanita tapi sekali salah, tidak lorot jadi dulu sohabat itu biasa ada yang cara ekspresi tawa itu kayak Wes Al-Qarni tidak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri melawan apa? nafsunya istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur itu dulu iskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan papa bangun, saya minta uang itu ya sampai sekarang begitu istri saya itu iskal, janggal karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar tanya kenapa? itu dibiarkan, saya jawab saya ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang orang yang paling harus di ngel-ngel anak itu orang tuanya sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya kalau orang tuanya saja tidak siap di ngel-ngel, itu lalu apa kata dunia kan aneh nah, itu ajarannya bapak saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak ya biasa misalnya saya harus suka, kalau mau makan, ya itu tuku zaman itu pakai motor, pakai sepeda menteri biasa sama bapak-bapak ke pandangan saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab karena pikirannya orang tua saya, dulu ajarannya yang paling berat di ngel-ngel anak ya orang tua ini kan tidak fair, kita sebagai orang tuanya digugah tidak terima kalau ngedusi, tidak terima kalau nyawii, tidak terima orang lain disetak suruh nyawii dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa, hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istirahat terima jadi ini, ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya anda ini cerita saja banyak guru-guru kita, termasuk orang tua saya kalau mengajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang mengajarkan anak roli gugahong tuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya tidak apa-apa kalau tidak ada, ibunya juga tidak ada terus alternatif orang lain kan buruk sekali kalau alternatif orang apa? lain tapi orang tua kita kadang kesuai oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didik adab tapi anti oh di gugah wong tuamu, wong turuh di gugah akhirnya nyawii minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyawii mereka sendiri susah kan? tidak punya uang kan? jadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu tidak puh, nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat di ngel 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 anak harusnya siapa coba? orang tua jadi mesti ini pas ke turuh juga ya santewai ini sudah tepat nah kecuali yang lama artinya yang lama itu sudah jajan minta lagi, minta lagi itu kan ada ukurannya tentu ada apa? ukurannya tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan tidak dolem kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus kengilan demi anak adalah orang orang tuanya bukan orang lain padahal saya punya santri lah kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan tidak hukumnya Allah keren itu kan hukumnya manusia santri terus dia ini berhak ngongkong hukumnya manusia hukumnya Allah tidak ada hukumnya Allah orang tua anak-anak orang tua hukumnya manusia yang penting ku'anfusakum wa'alikum naro santri orang lain ini umat saya harus dihitungi apa-apa tidak ada dalam Quran yang ada ku'anfusakum wa'alikum jadi yang penting hubungan orang tua anak-orang tua baru orang lain itu waila adin akhohum ya itu itu yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang banyak yang mau balik tidak mau anak ini ini anakku dia rasopan ya bapak dia rasopan ya karena mendahulkan orang lain mengalahkan anak tapi ketika anaknya rasopan ini memangnya dia rasopan cara hukumnya Allah dan rasul ketika mendahulkan orang lain itu dalam status hukum Allah dan rasul dia sudah tidak tidak rasopan ada dosen mengajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan ter barengan anaknya sampai aras aras ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anaknya rantuk banyak orang mulang marpi wongakai sotanan mulang anaknya ratanan mulang wongakai diapresiasi mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang itu tidak benar tidak seperti itu islam mengajarkan islam mengajarkan nomor satu suku anfusakum wa ahlikum jaga diri kamu dan keluarga kamu makanya rasulullah itu mengajari sholat Hasan Hussein diajarin sendiri diajak kemeceh diajarin meskipun ya diberi hanya sebagai seorang anak numpakin nabiya dibiarkan tapi diajarin kebaikan diajarin sendiri sampai Syed Hasan nomor 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajarin sendiri oleh siapa rasul rasulullah kayak apa kalau sekarang tidak kiai cilik anak pasrano cantalem terus tidak mau tau juga si ide itu pasrano pembantu barang anaknya ahlaknya kalau pembantu memangnya yang bikin itu siapa yang memulai siapa nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan kayak dipanggil ya karim kita termuliakan itu sampai berapa banyak kan dulu orang mobil saja dibukakan kecekel KPK pas mulia Masya Allah membuka mobil mereka tahu ngerti-ngerti kayak sama yang punya yang berlaku yang berlaku itu rugi bener makanya saya mengikuti madab salman alfarisi saya sudah menyat syukuran besar-besaran tak jamin tak undang tapi daripada saman konangan tidak di situ mendingan tidak ya karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar tidak usah ya tidak usah takutnya takutnya tidak ada di situ malah kecuali tidak ada di situ malekatnya tidak ada di kelas tapi mungkin di bawah ada Alhamdulillah kalau begitu kalau begitu tapi tidak semua orangnya ini orangnya semoga malekatnya hanya jawab tidak ada kalau di kelas ini tidak ada mungkin di bawahnya ada tapi nanti pengurusnya tidak mau pengurus warga itu tidak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa karena lintas negara ya jelas ya jadi kata salman alfarisi bagaimana jangan panggil saya ya karim sekarang kalau nanti saya masuk surga fa'ana karim wa'indakhaltunar fa'ana la'im la'im itu terhina kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawah semuanya tidak kumalu berpikir ya karna dunia ini tidak pernah jelas makanya nabi yang nabi saja berdoa ya yang membolak-balikkan hati karena seperti apa kita mencintai Indonesia mencintai masyarakat Indonesia tapi seperti apa kalau kamu sudah datang ke Singapura ruang Singapura dinamis terus gerutu orang Indonesia itu pemalas tidak seperti orang Singapura dinamis maju tapi kalau di Singapura tidak tidak gelap tapi di Indonesia menggurutu orang Indonesia tidak seperti orang Singapura karena aku tidak mencintai tidak usah di Indonesia kalau tidak di Indonesia tidak di timur tengah juban semua gini-gini tidak tidak di Indonesia tidak tidak ini biasa 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 agama kita agama hanya orang lugu yang penting hubungannya dengan Allah supaya sial bahwa kita yakin hidup kita tidak bergantung dengan Allah SWT dan kita selalu nifati Allah nikmal maulah waniman nasir selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia Tuhan kita tetap Allah tetap ditolong kita pernah keluar dari penjajahan Belanda tragedi PKI apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maulah waniman nasir iktimannya sama Allah jangan pada yang lain yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja kita butuh presiden butuh macam-macam itu aturan bernegara tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maulah karena kalau Allah yang tidak berkenan Jawa dihilangkan les selesai selesai atau meteor satu jatuh selesai makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi saya yang mengatur langit bumi beberapa beda langit tidak jatuh ke bumi karena saya kata Allah inna wuhayum siku samawati wal ardo anta zula wala inza lata in amsaka huma min ahadim nimbati kalau sistem alam langit itu hancur semuanya tapi kita enggak kadang-kadang membayangkan dunia yang enggak hancur itu kalau kestabilan negara negara agak stabil kalau alam enggak stabil mau apa semuanya agak koruptor semuanya adil tapi digunjang-gumpah tetap selesai selesai makanya Allah selalu mengingatkan kita selesai mengerti masalah yang pengairan ini sudah selesai jadi kalau tahlilan ramai dijiwai dikmal mawala nikmah itu sebaik-baiknya nikmah itu sebaik-baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita sebaik-baiknya ngomongin dikmal mawala tapi bergerutu seramutu karena ini ini jadi tapi dijiwai tidak boleh seperti itu tapi lumayan tiba-tiba rawali rawiridan malah lah yukdo alihim uraden putus sopa alihim yang mengatasi ahlunar bimotiklan mati fayamutu mau istirahat jadi ahlunar ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener terus walaikhofaflan uraden ringan nopu anhum saking ahlunar min adabia saking siksa sinar torfata ini nisak kedapimri katalika mongkon mongkon mongkono kabai eka majasi nahum tekesi kaya oleh malas ingsun yang mengatasi malas ingsun kula kafurin yang sabun sabun wong sing banget kafirin banget ingkarin yang Allah dan nikmat nikmatya Allah maknanya kafir bilyai kelanya yadzi wanu nilannun al-maftukha kata sekitar kita tidak yadzi tapi nama natsi kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh